Salam sejahtera, pada kesempatan ini akan dibahas tentang menggunakan netcon untuk mengakses perangkat IOS XE. Perkenalkan, saya dengan Ibu Tuhari Adi dari Cisco Networking Akademi Universitas Bumi Gora. Lab ini terdiri dari 6 objektif. Bagian pertama, membangun jaringan dan memperifikasi koneksi. Bagian kedua, menggunakan sesien netcon untuk mengumpulkan informasi. Bagian ketiga, menggunakan NCC Client untuk terhubung ke netcon. Bagian keempat, menggunakan NCC Client untuk mengambil konfigurasi. Bagian kelima, menggunakan NCC Client untuk mengkonfigurasi perangkat. Dan bagian keenam, yaitu tantangan untuk memodifikasi program yang digunakan pada lab ini. Ada pun latar belakang atau skenario dari lab ini adalah Network Conviction Protocol atau netcon. Didefinisikan pada RFC 4741 dan 6241, menggunakan model data yang untuk berkomunikasi dengan beragam perangkat pada jaringan. Yang atau kepanjangan dari Yet Another Net Generation, merupakan bahasa pemodelan data. Bahasa ini mendefinisikan data yang dikirimkan melalui protokol manajemen jaringan, seperti netcon. Ketika menggunakan netcon untuk mengakses perangkat iOS XE, data akan dikembalikan dalam format XML. Pada lab ini, kita akan menggunakan netcon client, yaitu NCC Client, yang merupakan modul Python pada sisi client-side scripting. Kita akan menggunakan NCC Client untuk memperifikasi konfigurasi netcon, mengambil konfigurasi perangkat, dan mengubah konfigurasi perangkat. Terdapat beberapa sumber daya yang dibutuhkan pada lab ini. Yang pertama, sebuah PC dengan sistem operasi yang dapat ditentukan secara mandiri. Kedua, hypervisor, dapat menggunakan virtual box atau PMware. Ketiga, virtual machine dev-associate. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu virtual machine SR-1KP. Ada pun langkah-langkah penyelesaian lab ini. Bagian pertama, menjalankan virtual machine dan memperifikasi koneksi. Di bagian ini, kita akan menjalankan dua virtual machine. Dalam hal ini, PM dev-associate dan PM CSR-1KP, dan memperifikasi koneksi antar virtual machine tersebut. Kemudian, kita akan membangun koneksi SSR. Langkah pertama, yaitu menjalankan virtual machine. Saat ini terlihat virtual machine dev-associate sudah berjalan. Kemudian, virtual machine CSR-1KP juga sudah berjalan. Tekan Enter untuk munculkan prompt. Langkah pertama sudah terlewati. Langkah kedua, yaitu memperifikasi koneksi antar virtual machine. Pada PM CSR-1KP, tekan Enter untuk menunjukkan prompt-nya, dan gunakan perintah show spasi IP, spasi interface, spasi brief, untuk memperifikasi pengalamatan IP yang digunakan oleh interface. Dalam hal ini, interface gigabit ethernet 1. Apabila alamat IP yang digunakan berbeda dengan ketentuan pada lab guide di sini, silakan menyesuaikan. Langkah pertama, kita akan masuk ke PM CSR-1KP, dan mengeksekusi langsung perintah show spasi IP spasi int spasi brief. Terlihat di sini, interface gigabit ethernet 1 menggunakan alamat IP 192.168.56.4, di mana alokasinya menggunakan DSCP, metode alokasinya, statusnya sudah aktif, layer 1, protokolnya layer 2 sudah aktif. Jadi, mohon memastikan alamat IP yang digunakan jika tidak sama dengan ketentuan pada lab guide, agar menyesuaikan dengan alam IP yang digunakan pada interface gigabit ethernet 1 ini. Dalam hal ini, IP yang digunakan adalah 192.168.56.4. Setelah berhasil di verifikasi, langkah berikutnya yaitu kita akan membuka terminal di PM, dep associate, kemudian kita akan memverifikasi koneksi dengan mengeksekusi perintah ping spasi minus C spasi 5 dengan alamat IP tujuan yaitu IP dari CSR-1KP. Dalam hal ini 192.18.56.4. Mohon menyesuaikan nilainya jika berbeda dengan alam IP yang digunakan. Kita coba langsung masuk ke PM, dep associate, buka terminal, kemudian kita verifikasi menggunakan perintah ping spasi minus C5, echo request sebanyak 5 kali, dikirim paketnya menuju alamat IP dari CSR-1KP 192.168.56.4. Terlihat koneksi dari PM dep associate ke PM CSR-1KP berhasil dilakukan, berarti diadak penala. Langkah ketiga yaitu kita akan memverifikasi koneksi SSR ke CSR-1KP PM dari terminal PM dep associate dengan mengeksekusi perintah SSR sepasi menggunakan user Cisco, add sign alamat IP dari PM CSR-1KP yaitu 192.168.56.4. Mohon menyesuaikan alamatnya jika berbeda. Kita langsung verifikasi SSR Cisco add sign 192.168.56.4. Apabila muncul konfirmasi ingin melanjutkan koneksi, yes, passwordnya Cisco 123 tanda seru. Terlihat prompt dari CSR-1KP privilege mode sudah tampil, berarti koneksi SSR berhasil dilakukan. Bagian kedua, kita akan menggunakan session netcon untuk mengumpulkan informasi. Di bagian ini kita akan memverifikasi apakah netcon sudah berjalan. Kemudian apabila belum berjalan, kita akan mengaktifkan netcon tersebut dan memverifikasi netcon apakah siap menerima koneksi SSR. Kemudian kita akan terhubung ke proses netcon dan menjalankan session netcon untuk mengambil atau mengumpulkan informasi terkait interface dan menutup session. Langkah pertama itu kita akan melakukan pengecekan apakah netcon sudah berjalan pada CSR-1KP. Netcon bisa jadi sudah berjalan jika ada siswa atau mahasiswa lainnya yang telah menggunakan PM CSR-1KP ini atau apabila versi iOS yang digunakan lebih baru sehingga netcon sudah dilakukan secara default. Dari session SSR yang sudah dilakukan, kecasonan KP, eksekusi perintah so spasi platform, spasi software, spasi yang minus management, spasi proses untuk menampilkan informasi apabila SSR-1KP dari netcon dengan nama NC-SHD sudah berjalan atau belum. Kita coba langsung verifikasi. So spasi platform, kemudian software, spasi yang minus management, spasi proses. Nah terlihat di sini output dari NC-SHD sudah berjalan. Berarti netcon SSR-Diamon sudah berjalan. Apabila netcon belum berjalan, dapat diaktifkan melalui global configuration mode perintah untuk mengaktifkan netcon dengan mengeksekusi perintah con spasi T berpindah ke global configuration dan mengeksekusi perintah netcon minus Yen untuk mengaktifkan netcon di global configuration. Tutup koneksi SSR yang sudah dilakukan. Kita akan coba verifikasi. Kita coba lakukan sebagai contoh diasumsikan belum diaktifkan con T netcon minus Yen. Tinggal N, baru verifikasi. So spasi platform, spasi software, spasi yang minus management, spasi proses. Oke, nah ini sudah berjalan. Kita keluar dari SSR Cessoran Kepi, exit. Langkah kedua yaitu mengakses proses netcon melalui SSR terminal. Pada langkah ini kita akan melakukan sesi SSR kembali ke Cessoran Kepi, namun kali ini kita akan menentukan port 830 yang digunakan oleh netcon dan mengirim netcon sebagai subsystem command. Perintah yang digunakan yaitu dengan mengeksekusi perintah SSR spasi Cisco, user yang digunakan login via SSR, AdSense alaman IP dari Cessoran Kepi yaitu 192.1856.4 mohon menyesuaikan apabila berbeda. Minus P yaitu merujuk top port dari netcon 830 kemudian minus S subsystem command yaitu netcon. Apabila diminta memasukkan password, passwordnya adalah Cisco123 tanah seru. Oke, kita akan coba langsung. SSR spasi Cisco at sign alamat IP dari Cessoran Kepi 192.168.56.4 minus P nomor portnya 830 minus S subsystem commandnya netcon. Tinggal di enter, masukkan passwordnya Cisco123 tanah seru. Oke, sudah berhasil di eksekusi. Ini hasil outputnya dari koneksi SSR ke port 830 untuk subsystem netcon. dari output Cessoran Kepi tadi kita bisa mengamati terdapat pesan helo sebagai balasan dari Cessoran Kepi yang memuat lebih dari 400 baris terkait dengan kemampuan dari netcon. Kalau kita amati kembali ini ada kemampuan dari netcon capability-nya kemudian di baris paling bawah ini penutup dari tag pembuka helo yang tadi terpotong penampilannya di bagian atas kemudian di bagian paling bawah pesan netcon diakhiri dengan tanda kurung siku tutup kurung siku tutup tanah lebih besar kurung siku tutup kurung siku tutup tanah lebih besar kita coba amati ini adalah penutup dari pesan netcon langkah ketiga yaitu menjalankan session netcon dengan mengirim pesan helo dari klien untuk menjalankan session netcon klien perlu mengirimkan pesan helonya sendiri pesan helo harus memuat versi dari kemampuan dasar netcon yang ingin digunakan oleh klien salinkan XML kode berikut ke dalam session SSH pastikan akhir dari pesan helo diidentifikasi menggunakan tanda kurung siku tutup kurung siku tutup tanah lebih besar kurung siku tutup kurung siku tutup tanah lebih besar kita akan coba salinkan masukkan ke CSSH paste kemudian salinkan lagi lanjutan kode XML emailnya paste tinggal dienter nah setelah dieksekusi kita akan berpindah ke virtual machine CSR1GP dan menggunakan perintah show spasi netcon minus em spasi session untuk memverifikasi sesi netcon yang telah dijalankan apabila VM dari CSR1GP memunculkan layar hitam tekan enter sehingga menampilkan promptnya kita masuk ke VM CSR1GP enter kemudian enable kemudian kita eksekusi perintah show spasi netcon minus yang spasi session nah terlihat disini ada session ID21 transportnya netcon SSR dengan username Cisco sumber yang melakukan koneksi yaitu dari alamat IPPM dev associate 192.108.56.1 jumlah total session yang terbentuk saat ini dari netcon session adalah satu langkah keempat yaitu mengirimkan remote procedural call message atau pesan RPC ke perangkat ISXE selama CCSSA netcon client dapat menggunakan remote procedure call atau RPC pesan RPC untuk mengirimkan operasi netcon ke perangkat ISXE pada tabel ini menampilkan operasi netcon umum yang pertama operasi tanda lebih kecil get tanda lebih besar itu digunakan untuk mengambil konfigurasi yang sedang berjalan dan status dari device informasinya kemudian operasi kedua tanda lebih kecil get minus config tanda lebih besar digunakan mengambil seluruh atau sebagian konfigurasi yang ditentukan dari data store kemudian operasi ketiga tanda lebih kecil edit minus config terlalu besar digunakan untuk memuat semua tesebagian konfigurasi ke konfigurasi data store yang ditentukan operasi keempat tanda lebih kecil copy minus config terlalu besar digunakan untuk menimpa konfigurasi data store dengan yang lainnya kemudian operasi yang kelima tanda lebih kecil delete minus config terlalu besar untuk menghapus konfigurasi data store kemudian operasi ke enam tanda lebih kecil commit tanda lebih besar untuk menyalinkan kandidat data store ke data store yang sedang berjalan operasi ke tujuh yaitu tanda lebih kecil lock tanda lebih besar atau tanda lebih kecil unlock tanda lebih besar digunakan untuk melakukan lock atau unlock keseluruhan konfigurasi sistem data store kemudian operasi ke delapan tanda lebih kecil close minus session tanda besar digunakan untuk melakukan terminasi dengan lembut dengan santun dari sesi netcon kemudian operasi ke sepuluh tanda lebih kecil kill minus session tanda besar untuk menghentikan secara paksa dari session netcon selanjutnya kita akan melakukan penyalinan pesan XML untuk RPC gate ke dalam sesi terminal ssa sehingga dapat mengambil informasi terkait dengan interface yang ada pada router CSR1KP jadi disini kita akan menggunakan operasi gate ini kode XML nya kita salinkan kita paste terlihat XML data sebagai respon dari CSR1KP selanjutnya salinkan XML yang telah menjadi nilai balik tersebut namun tidak mengetahkan karakter dari netcon penutup pesan netcon yaitu tanda kurung siku tutup kurung siku tutup tanda lebih besar kurung siku tutup kurung siku tutup tanda lebih besar karena karakter tersebut tidak menjadi bagian dari XML yang dijadikan elebalik oleh router CSR1KP kita akan salinkan kemudian kita akan menggunakan salah satu situs di internet yang memiliki fitur retify XML sehingga kita bisa dengan mudah membaca kode XML yang menjadi nilai balik dari CSR1KP kita coba salinkan dulu klik kanan copy kemudian kita buka browser chromium kemudian kita akan coba akses ke salah satu situs yang menyediakan sarana predify XML yaitu alamat situsnya samultool.com kemudian jika sudah terakses masuk ke online tool di menu sebelah kiri kita pilih XML predify print kemudian kita kopas di input XML kemudian kita klik turn predify ini sudah muncul format XML predify printed jadi lebih mudah kita baca langkah kelima yaitu kita akan menutup session netcon dengan mengirimkan dari sisi klien RPC message SMS XML code berikut kita salin kita kembali ke PM dev associate di bagian terminal kita kopas enter sudah sudah dikirimkan RPC message ke router kemudian kalau kita verifikasi di PM CSR1 KP menggunakan perintah so so spasi netcon minus yang spasi session tidak akan muncul ada session yang aktif kita coba verifikasi enter enable kita eksekusi perintah so spasi netcon minus yang session tidak ada session yang aktif karena tadi sudah diputuskan bagian ketiga menggunakan NCC client untuk terhubung ke netcon bekerja dengan netcon tidak memerlukan untuk bekerja dengan pesan RPC netcon dan XML di bagian ini kita akan belajar bagaimana menggunakan modul python NCC client sehingga dapat berinteraksi dengan mudah dengan perajaringan menggunakan netcon sebagai tambahan kita juga akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi model yang mana yang didukung oleh perangkat informasi ini akan sangat berguna ketika membangun sistem otomatisasi jaringan di lingkungan production yang memerlukan model yang tertentu yang didukung berdasarkan perangkat jaringan yang diberikan langkah pertama memperifikasi apakah NCC client sudah terinsal dan siap digunakan melalui terminal dari virtual machine deb associate masukkan perintah pip3 spasi list spasi minus minus format sama dengan column untuk menampilkan semua modul python yang saat ini terinsal pada sistem agar penampilannya perlayar tambahkan tanda vertical bar atau tanda pipeline dan morph kita eksekusi langsung pip3 pip3 spasi list spasi minus minus format sama dengan volume spasi tanda vertical bar spasi more dari output yang ada kita verifikasi apakah NCC client sudah terinsal tekan spasi untuk layar berikutnya tekan spasi untuk layar berikutnya sampai memunculkan output NCC client disini terlihat sudah ada terinsalasi modul python dengan nama NCC client dengan versi 0.6.7 tekan key untuk keluar dari output langkah kedua membuat script untuk menggunakan NCC client yang nantinya digunakan untuk menghubungkan kelainan netcon modul NCC client menyediakan class manager dengan method connect yang digunakan untuk melakukan setup atau pengaturan koneksi ke netcon remote setelah koneksi berhasil dibuat nilai balik berupa objek merepresentasikan koneksi netcon yang telah dilakukan ke perangkat remote melalui resource view code lakukan navigasi ke direktori devnet minus src kemudian buat direktori baru di dalamnya dengan nama netcon kita langsung masuk ke resource video code file open folder masuk ke direktori lab devnet minus src oke kemudian masuk ke terminal new terminal kita bikin direktori dengan nama netcon dengan mengeksekusi perintah mkdir spasi netcon ls untuk meyakinkan direktor yang sudah terbentuk berikutnya di dalam direktori netcon kita akan membuat file baru dengan nama ncc client minus netcon dot py bisa dilakukan dengan mengasas explorer panel explorer dari resource terikut kita langsung masuk di panel explorer sudah terbuka kita navigasi ke direktori netcon new file klik kanan new file diberikan nama ncc client minus netcon dot py oke sudah terbentuk file nya langkah berikutnya lengkapi kode program di dalamnya langkah pertama yaitu mengimport kelas manager dari modul ncc menggunakan perintah from ncc client spasi import manager kita langsung tambahkan from ncc client import manager berikutnya membuat variable dengan nama m untuk merepresentasikan metode dari connection dimana metode connection memuat informasi yang dibutuhkan untuk dapat terkoneksi ke layanan netcon yang berjalan di cessor 1.kp sebagai catatan port 830 yang digunakan oleh netcon disini terlihat ada cuplikan kode programnya yaitu metode connect memiliki beberapa parameter yaitu host sama dengan nilainya berupa alamat IP dari cessor 1.kp kemudian parameter port nilainya 830 username user yang digunakan untuk login yaitu cisco password password dari user yang digunakan yaitu password dari user cisco dalam hal ini cisco 123 tanah seru kemudian parameter false key underscore peripay nilai false kita coba tambahkan jadi variable m menampung hasil dari pemanggilan metode connect dimana metode connect ini memiliki parameter parameter pertama adalah host nilainya alamat IP dari cessor kp yaitu 192.168.56.4 pemisah antar parameter yaitu koma berikutnya port port dari netcon yaitu 830 kemudian username yang digunakan untuk login ke cessoran kp yaitu cisco password yaitu cisco 123 tanah seru kemudian parameter hostkey underscore verified sama dengan false hasil pemanggilan dari metode connect ditampung dalam variable n jika hostkey underscore verified parameternya di-share dengan nilai true cessoran kp nanti akan menanyakan terkait dengan verifikasi SSR fingerprint untuk kebutuhan lab ini nilainya diatur menjadi false namun di kenyataan sebabnya diatur menjadi true berikutnya kita akan masuk ke terminal dan berpindah ke dalam direktori netcon dan mengeksekusi program yang sudah kita buat dengan perintah cd spasi netcon kemudian eksekusi perintah untuk menjalankan programnya python3 spasi nccclient nccclient netcon dot vi kita coba langsung buka terminal lewat new terminal new terminal kemudian berpindah ke dalam direktori netcon eksekusi programnya python3 nccclient minus netcon oke outputnya kosong berarti tidak ada masalah kemudian kita bisa verifikasi melalui PM csorang kp bahwa csorang kp menerima permintaan session netcon tinggal di enter ditandai dengan pesan persen dmi minus 5 minus out underscore phase nah itu berarti sudah berhasil koneksi dari aplikasi yang kita buat menggunakan python sehingga terbentuk session netcon jadi pesan syslog persen dmi minus 5 minus out underscore phase disana menyatakan bahwa csr 1 kp menerima permintaan untuk session netcon langkah ketiga yaitu menambahkan fungsi print pada script yang sudah kita buat sebelumnya sehingga kapabilitas dari netcon untuk csr1 kp bisa ditampilkan untuk untuk itu kita akan menggunakan perulangan yang nantinya menampilkan keseluruhan capability dari netcon kita kita awali dulu dengan menampilkan pesan ke layar menggunakan fungsi print dengan keterangan hashtag supported capabilities dalam kurung yang model kolon kita coba tambahkan print hashtag supported capabilities dalam kurung yang model kurung tutup kolon oke nah kemudian kita melakukan perulangan menggunakan perulangan for for capability in m tadi merupakan variable yang menampung nilai return value dari pemanggilan method connect yang merepresentasikan session netcon kemudian method server underscore capabilities digunakan untuk mengambil informasi terkait dengan capabilities dari netcon kemudian hasilnya ditampung dalam variable capability setiap netcon capabilities kemudian ditampilkan menggunakan bantuan fungsi print nilai dari variable tersebut kita coba tambahkan for capability capability in m.server underscore capabilities print capability nah jika sudah kita simpan programnya dan kita coba eksekusi kembali ctrl s kita simpan programnya kita eksekusi kembali python3 spasi ncc client minus netcon.p nah ini capabilitiesnya sudah berhasil ditampilkan jadi cukup banyak capabilitiesnya oke ini yang didukung kemampuannya output yang ditampilkan merupakan output yang sama dengan yang diterima ketika mengirim hello message sebelumnya tapi tanpa dibuka atau ditutup dengan tag xml tanah lebih kecil capability tanah lebih besar pada setiap barisnya bagian keempat menggunakan ncc client untuk mengambil konfigurasi di bagian ini kita akan menggunakan ncc client netcon untuk mengambil konfigurasi yang terdapat pada router csoron kp kemudian memperbaharui konfigurasi dan membuat interface baru kita juga akan mempelajari bagaimana dukungan transaksional dari netcon menjadi hal yang penting untuk memperoleh perubahan jaringan yang konsisten langkah pertama yaitu menggunakan fungsi get underscore config untuk mengambil konfigurasi yang sedang berjalan pada router R1 apabila diinginkan untuk mengabaikan penampilan capabilities yang outputnya kurang lebih 400 baris berikan komentar pada blog statement terkait dengan penampilan capabilities tersebut kita akan coba lengkapi pemberian komentarnya melalui video code oke sudah di komentari kemudian berikutnya kita akan menggunakan method get underscore config dari session object netcon yang ditampung dalam variable m tadi sehingga kita bisa mengambil konfigurasi dari csr1kp method get underscore config membutuhkan satu parameter sumber yang menentukan sumber dari data store netcon kemudian kita akan menggunakan function print untuk menampilkan hasilnya saat ini hanya data store running yang ada pada csr1kp yang sedang berjalan jadi hanya data store netcon yang saat ini didukung oleh csr1kp adalah data store running kita bisa memverifikasi hal tersebut dengan mengeksekusi perintah su spasi netcon minus y spasi data store kita coba masuk ke csr1kp dulu untuk verifikasi enable so netcon minus yang data store ini data store name yang didukung adalah running sehingga itu yang kita jadikan source kita balik ke kode programnya yang perlu ditambahkan yaitu kita akan mendeklarasikan ada variable netcon underscore replay yang menampung hasil dari pemanggilan metode get underscore config dengan satu parameter yaitu source bernilai running kita coba tambahkan kode programnya di resource di ukut netcon underscore replay sama dengan m. kita panggil metodenya get underscore config memiliki satu parameter yaitu source nama data storenya yaitu running kemudian kita tambahkan pemanggilan fungsi print untuk menampilkan nilai yang terkandung dalam variable netcon underscore replay jika sudah disimpan ctrl s berikutnya kita coba eksekusi melalui terminal masuk ke terminal new terminal eksekusi berpindah dulu ke dalam directory netcon jika belum berada di directory sebut cd spasi netcon python3 ncc client minus netcon dot pi oke nah ini hasil output eksekusinya nah berikutnya kita bisa mengamati bahwa outputnya adalah dalam format xml namun belum di format sehingga kita agak sulitan untuk membacanya untuk itu kita bisa salinkan ke situs semultool.com sehingga kita lebih mudah membacanya sehingga terbentuk prettypy XML kita coba lakukan kita salin kita tempatkan di inputan xml baru turn pretty oke nah ini outputnya sudah di format menggunakan xml pretty jadi lebih mudah diamati langkah kedua yaitu menggunakan python untuk melakukan pengaturan xml return value tadi sehingga lebih mudah kita baca python memiliki fungsi bawaan yang mendukung untuk bekerja dengan file xml modul xml .dom .minidom dapat digunakan untuk mengatur penampilan output dari xml data tadi sehingga lebih mudah untuk dibaca yaitu dengan memanggil function to pretty xml di awal dari script kita akan menambahkan statement import modul xml .dom .minidom kita coba tambahkan di visual studio code import .sml .dom .minidom kemudian berikutnya kita akan mengganti perintah print sebelumnya yang awalnya print dalam hurung netcon underscore replay dengan versi print yang sudah outputnya di perbaiki sehingga lebih rapi lebih mudah terbaca yaitu dengan mengeksekusi perintah print dalam hurung xml .dom .minidom .parse string dalam hurung netcon underscore replay .xml dan memanggil method to pretty xml kita coba langsung melakukan penyesuaian pada resource video print print dalam hurung xml .dom .minidom .parse string dimana parameternya adalah netcon underscore replay .xml kemudian method kita panggil to pretty xml kurung buka tutup kurung tutup kita simpan ctrl s kita coba jalankan python 3 spasi ncc client minus netcon .p 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 outputnya sudah dapat lebih mudah dibaca .p 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 berhasil kita eksekusi langkah ketiga yaitu menggunakan filter dengan get underscore config agar hanya mengambil model yang tertentu administrator jaringan bisa jadi hanya menginginkan untuk mengambil sebagian dari konfigurasi yang berjalan pada perangkat netcon mendukung agar hanya mengembalikan data yang didefinisikan parameter filter dari fungsi get underscore config langkah pertama disini kita akan membuat variable dengan nama netcon underscore filter dimana di dalamnya memuat instruksi untuk hanya mengambil data yang didefinisikan oleh yang model Cisco ISXE native kode programnya netcon underscore filter sama dengan tanda petik ganda tiga kali kemudian di dalamnya memuat instruksi pasangan tag filter tag filter pembuka tanda lebih kecil filter tanda lebih besar penutup tanda lebih kecil slash filter tanda lebih besar di dalamnya memuat instruksi tanda lebih kecil native xml ns sama dengan dalam tanda petik ganda http .2 garis miring dua kali cisco.com slash ns slash ym slash cisco minus ios minus xe minus native ditutup dengan slash tanda lebih besar kemudian kita akan nyesuaikan pemanggilan method get underscore point parameter nya kalau tadi hanya menampung satu parameter yaitu source dengan nilai running nah kita tambahkan ada parameter filter dengan nilai yaitu nama variable yang sudah kita deklarasikan sebelumnya yang muat pemfilterannya yaitu netconf underscore filter kita coba tambahkan kita salinkan saja untuk variable netconf underscore filter berserta nilai di dalamnya oke ini saya tata lebih rapi biar terbaca dengan mudah kemudian di bagian parameter dari method get underscore config ditambahkan ada parameter kedua filter sama dengan nama variable nya yaitu netconf underscore filter disimpan ctrl s jika sudah kita coba jalankan kembali python3 spasi nccclient minus netconf dot p oke nah ini outputnya jadi hanya memfilter penampilan terkait dengan yang model Cisco iOS XC netflix nah ini hasil eksekusi nah disana ada kata kunci native kita coba amati nah disini oke jadi outputnya sama dengan yang sebelumnya awal outputnya namun hanya akan menampilkan XML element native dimana sebelumnya yang model yang tersedia pada CSR1 KP semuanya ditampilkan namun saat ini kita akan hanya mau filter jadi mengembalikan data yang hanya menampung modul yang native sehingga bisa mengurangi secara signifikan outputnya hal ini hal ini modul yang native hanya memuat subset dari keseluruhan model yang Cisco iOS XC bagian kelima yaitu menggunakan NCC client untuk mengkonfigurasi perangkat di bagian ini kita akan menggunakan NCC client untuk mengkonfigurasi CSR1 KP menggunakan metode edit initial config dari modul manager langkah pertama yaitu menggunakan NCC client untuk mengubah hostname dari CSR1 KP untuk memperbarui pengaturan yang sudah ada pada konfigurasi dari CSR1 KP kita dapat melakukan ekstrak lokasi pengaturan dari konfigurasi yang sudah diambil sebelumnya pada tab ini kita akan mengatur variable untuk mengubah nilai dari hostname yaitu tanda lebih kecil hostname tanda lebih besar coba kita amati dari output eksekusi perintah python3 spasi nccclient minus netcon.pe kembali kita coba eksekusi ulang saja python3 spasi nccclient minus netcon.pe kemudian kita amati dari outputnya yaitu ada tag hostname yang disini nilai saat ini adalah CSR1 KP di dalamnya nah sebelumnya kita sudah mendefinisikan ada variable filter untuk mengubah konfigurasi perangkat kita perlu mendefinisikan variable tanda lebih kecil config tanda lebih besar tambahkan di dalam kode program yang sudah dibuat sebelumnya variable baru dengan nama netcon underscore hostname dimana lini di dalamnya menampung instruksi untuk mengubah menjadi hostname baru dalam hal ini new hostname tanpa kode program yang harus ditambahkan yaitu netcon underscore hostname itu nama variable yang menampung nilai di dalamnya yaitu dalam tanda peti ganda tanda lebih tanda lebih kecil config tanda lebih besar ditutup dengan tanda lebih kecil slash config ini tag pembuka ini tag penutup kemudian tag pembuka tanda lebih kecil native ini penutupnya tanda lebih kecil slash native di dalamnya ada pasangan tag hostname yang memuat hostname barunya yaitu new hostname kita kita salinkan kode program untuk memodifikasi konfigurasi perangkat mulai dari deklarasi variable netcon underscore hostname sampai dengan tanda peti ganda penutup ke dalam resource video code kemudian kita timpa kode program mulai dari baris ke-15 sampai dengan baris ke-16 yang merupakan deklarasi variable netcon underscore filter sebelumnya kemudian kita tata penampilannya sehingga lebih rapi setelah disalinkan berikutnya bagian B yaitu kita akan memanggil function edit underscore config dari session objek netcon yang ditampung dalam variable M sehingga nantinya bisa digunakan untuk mengirimkan konfigurasi dan menyimpan hasilnya pada variable netcon underscore replay sehingga dapat ditampilkan outputnya parameter dari edit underscore config function meliputi target yang merupakan data store target netcon yang perlu diperbarui dan parameter config yang merupakan modifikasi konfigurasi yang ingin dikirim kode programnya secara lengkap yaitu netcon underscore replay yang menampung hasil dari pemanggilan method edit underscore config di dalamnya membuat 2 parameter yaitu target yaitu target data store yang ingin diperbarui dan parameter config yang menampung nama variable yang menyimpan modifikasi yang ingin dilakukan pada perangkat yaitu netcon underscore host kita sesuaikan kode programnya di episode diukur di baris ke-22 kita panggil method edit underscore config kemudian target parameter yaitu data store running kemudian parameter kedua seperti yang sudah disampaikan sebelumnya yaitu parameter config yang menampung nama variable dalam hal ini netcon underscore hostname yang memuat modifikasi konfigurasi yang dilakukan hasilnya ditampung dalam variable netcon underscore config jika sudah tinggal disimpan kita eksekusi python3 nama filenya nccclient minus netcon.pay hasilnya sudah terlihat pesannya oke berarti sudah sukses dimodifikasi berarti perubahan pada hostname di c-s-rown.gb sudah diterapkan jika ingin di verifikasi kita bisa masuk ke dalam p-m-c-s-rown.gb nah terlihat promptnya sudah berubah dari c-s-rown.gb menjadi new hostname langkah kedua yaitu kita akan menggunakan nccclient untuk membuat interface loopback baru di c-s-rown.gb kita akan membuat variable baru yang menyimpan konfigurasi untuk pembuatan interface loopback dan kita akan tambahkan ke dalam script nccclient underscore netcon.pay deskripsinya bisa disesuaikan namun kita akan mengikuti ketentuan pada labguide disini kita akan salinkan mulai dari deklarasi variable netcon underscore loopback sampai dengan tanda petik ganda penutup kemudian kita salinkan ke resource kita timpa deklarasi variable netcon underscore name yang ada di baris 15 sampai dengan 21 dengan deklarasi netcon underscore loopback jika sudah disalinkan kemudian yang perlu dilakukan penyesuaian adalah di pemanggilan method edit underscore config agar parameter config menggunakan nama variable yang menyimpan pembuatan loopback interface yang baru yaitu netcon underscore loopback kita coba sesuaikan nah jika sudah disesuaikan berikutnya kita akan coba eksekusi python python 3 spasi ncc client minus netcon .py statusnya sudah oke nah disini berarti penambahan interface loopback baru sudah berhasil dilakukan kita coba verifikasi enable so ip int break nah sudah terlihat ada interface baru dengan nama loopback 1 dengan ip 10.1.1.1 kalau ingin mengecek lebih dalam so int loopback lo 1 nah disini ada deskripsinya juga my plus netcon loopback dengan ip address 10.1.1.1.1 kemudian bisa diverifikasi juga menggunakan perintah so run tanda pipeline atau vertical bar section interface loopback 1 kita coba langsung so run tanda vertical bar section interface loopback 1 oke ini tadi konfigurasi yang kita sudah tambahkan menggunakan netcon langkah ketiga usaha untuk membuat loopback interface baru dengan alamat ip 34 yang sama kita akan membuat variable baru dengan nama netcon underscore new loop dimana dalamnya menyimpan konfigurasi terkait dengan pembuatan interface loopback baru yang kedua namun memiliki alamat ip 34 yang sama dengan interviewback yang pertama yaitu dengan ip 10.1.1.1.1 slash 24 sehingga nantinya pada CLI dari router CSRON GP akan menampilkan pesan kesalahan sebagai dampak dari usaha penerapan alamat ip yang sama dengan interface loopback 1 kita salinkan mulai dari deklarasi variable netcon underscore new sampai dengan tanda petik ganda namun ini kita salin dua kali karena lebih dari satu alaman kita tempatkan di baris 15 sampai dengan baris ke 34 kita dimpat kemudian kita salinkan kembali lanjutan deklarasi variable yang menyimpan konfigurasi pembuatan loopback interface kedua yang baru sampai tanda petik ganda kita tempatkan di setelah baris terakhir tadi tempat penyelenanya kita simpan ctrl s lakukan penyesuaian parameter konfig dari metode edit underscore work yang dipanggil sehingga di dalamnya memuat nilai dari variable yang menampung pembuatan device loopback interface yang kedua yaitu netcon underscore nilu kemudian kita coba eksekusi python3 spasi ncc client minus netcon .py muncul pesan error yaitu device refuse one or more comment selanjutnya kita bisa verifikasi dari csr1 kb enable show ip int-brief tidak terlihat hasil pembuatan interface loopback yang baru yaitu loopback 2 hal ini karena terjadi kegagalan sebagai dampak dari penggunaan alaman ip yang sama yaitu 10.1.1.1.1.24 pada interface loopback 2 baru yang ingin ditambahkan ternyata alaman tersebut sudah digunakan pada interface loopback yang pertama bagian ke-6 yaitu tantangan untuk mengubah kode program yang digunakan pada lab ini terlampir kode program lengkap dari pembahasan lab ini silakan mempraktekkan lebih lanjut kemampuan python sehingga bisa menyesuaikan kode program sehingga bisa mengirimkan verifikasi dan perintah konfigurasi yang berbeda terlampir kode programnya demikian lab ini terima kasih terima kasih